Terima kasih telah menonton! 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 Para menonton! Terima kasih telah menonton! Dipasih! Termasяти dari pengisian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini terbarakat negatif untuk terначала Memang Strike Man P handed audit per 31 Desember 2021 yang kita sudah filing hari ini ke bursa dan juga ke OJK dan hari ini mungkin ada Pak Haryanto di kesemua tadi seperti Bapak bilang syukur Pak Haryanto bisa hadir hari ini di acara ini untuk kasih outlung dia juga guidance yang mengenai perusahaan ini kita sudah prepare satu short video ya yang mana ada berita dari Pak Haryanto terkait dengan laporan keuangan per tahun 2021 nanti saya play dulu itu baru kita ada presentation ya mengenai performance AKR Koperindo silakan izinkan saya untuk share payah makasih oke bisa lihat screen saya Pak ya jelas Pak jelas Oke hari ini hari di presentation kita mau bicara terkait dengan audited financial statement AKR Koperindo TBK untuk tahun buku 2021 yang dimana tadi Bapak bilang performance akhir di tahun 2021 luar biasa kita bisa menghasilkan tumbuhan yang sangat kuat di tengah disurpsi global ya nanti kita mau apa highlight terkait dan juga explain terkait dengan laporan keuangan sebelumnya saya mau play satu video yang ada mesej dari Pak Haryanto terkait dengan laporan keuangan tahun buku ini salam sejahtera bagi kita semua dengan bangga saya mengumumkan bahwa AKR Koperindo TBK kembali menghasilkan kinerja yang kuat di tahun 2021 dalam dua tahun COVID-19 ini laban neto kami telah meningkat secara kumulatif 55 persen laban neto pada tahun 2021 meningkat 20 persen dari tahun sebelumnya mencapai 1,11 triliun 1,11 triliun dengan upaya yang disiplin dalam mengelola model kerja kami juga menghasilkan 3 triliun arus kas dari operasi dan rasio net debt to equity kami tercatat hanya 2 persen pada tanggal 31 Desember tahun 2021 kami berhasil mencapai kinerja yang positif ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perseroan selama pandemi COVID-19 ini dan juga di tengah gangguan rantai pasokan logistik global serta negara-negara yang membuka kembali perekonomian mereka AKR terus mendistribusikan bahan kimia dasar dan BBM serta memberikan pelayanan logistik dengan optimal dan tanpa gangguan ataupun disrupsi kepada para pelanggan kami di seluruh kepulauan Indonesia kami terus berinovasi dengan memanfaatkan platform IT kami untuk mendorong kelancaran dan operasional bisnis kami tahun 2021 juga ditandai dengan kenaikan harga minyak dan bahan-bahan kimia kondisi geopolitik yang sedang berlangsung juga telah mengakibatkan volatilitas yang sangat tinggi pada harga kimia maupun energi AKR terus memberikan kinerja yang positif di tengah masa-masa yang sulit ini ini membuktikan ketahanan dari model bisnis perseroan model bisnis perseroan AKR yang telah teruji memungkinkan perseroan untuk dapat meneruskan harga kepada para pelanggan sambil meningkatkan margin dan meningkatkan efisiensi kami perseroan telah berhasil mencetak pertumbuhan volume yang kuat untuk produk kimia maupun produk BBM kami mendistribusikan produk kimia yang lebih tinggi volumenya dibandingkan dengan periode sebelum pandemi permintaan produk kimia dasar mencatat pertumbuhan baik di sektor smelter, sektor industri rayon, maupun sektor lainnya dengan harga komoditas yang lebih tinggi sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya juga meningkatkan permintaan atas produk-produk BBM keberhasilan tersebut mendorong pendapatan penjualan serta keseluruhan perusahaan sehingga dapat mencatat pertumbuhan 45% mencapai 25,5 triliun selama tahun 2021 ini kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi terbesar di Indonesia yaitu Java Integrated Industrial Import Estate atau GP juga turut berkontribusi pada pertumbuhan laba selama tahun 2021 pendapatan GP bertumbuh 96% mencapai Rp. 396 miliar ini didorong oleh peningkatan penjualan lahan maupun peningkatan lahan sewa dari proyek smelter Freeport GP yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus kini dapat menawarkan berbagai insentif fiskal maupun non fiskal yang sangat menarik bagi para investor dengan terintegrasinya pelabuhan laut dalam dan tersedianya akses transportasi multimoda GP menjadi pilihan investasi dari investor domestik maupun asing AKR berkomitmen untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan juga mulai menyusun strategi untuk transisi ke energi bersih dan ramah lingkungan kami telah berinvestasi di gas dan energi terbarukan dan bersama dengan BP partner kami kami berinvestasi di jaringan retail kelas dunia yang menawarkan bensin berkualitas dengan customer experience yang berbeda GP juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan listrik dari energi terbarukan ini kami wujudkan dengan menyelesaikan proyek perdana untuk pembangkit listrik tenaga surya kami optimis akan pertumbuhan perseroan di tahun 2022 ini dengan melihat permintaan perdagangan dan distribusi yang menunjukkan penguatan kami melihat sektor pertambangan dan perkebunan Indonesia yang terus bertumbuh dengan pesat sehingga kami juga melihat permintaan produk BBM akan meningkat permintaan bahan kimia dasar diperkirakan juga menunjukkan kekuatan selama tahun 2022 ini selain itu kami juga melihat peningkatan permintaan pada lahan kawasan industri dan juga utilitas di GP tim pemasaran kami sedang berdiskusi dengan beberapa perusahaan yang tertarik untuk membangun pabrikan mereka di GP secara keseluruhan kami optimis untuk dapat mempertahankan pertumbuhan laba double digit pada tahun 2022 ini dan juga pada tahun-tahun kedepannya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang atas kerjasamanya yang telah diberikan sehingga membuat kami perusahaan yang berhasil dan juga kepada para pemangku kepentingan kami yang telah memberikan kepercayaan dan mendukung AKR sepenuhnya selama tahun 2021 maupun di tahun-tahun mendatang terima kasih salam sehat bagi kita semua terima kasih itu adalah presentasi dari Pak Haryanto mungkin Pak Haryanto mau kasih update conditional comment Pak dari video tadi mungkin dalam mute Pak terima kasih ya teman-teman semua yang telah hadir di Earning Calls hari ini jadi kami ingin meng-emphasis bahwa bisnis model AKR ini sangat resilient dalam arti meskipun ada volitalitas daripada harga komoditas tetapi kita bisa tetap untuk memberikan kontribusi profit yang lebih tinggi dan juga karena kita punya infrastruktur yang dapat meng-cover seluruh Indonesia dan didukung oleh IT platform yang baik sehingga kita bisa tetap memberikan pelayanan yang on time kepada karyawan kepada customer-customer kita kami percaya bahwa dengan performance yang sudah kita capai di tahun 2021 ini di tahun 2022 kami akan mencapai lebih tinggi lagi mungkin sementara saya serahkan ke Suresh dulu ya silahkan terima kasih banyak Pak ya saya mungkin tambah berapa itu terkait dengan presentation AKR Koprindo dan bicara terkait dengan bisnis modelnya AKR di berapa slide ini berikutnya seperti tadi Dali dengar di video yang sudah recording Pak Haryanto baru ini setelah kita udah lapor kita lihat AKR di tahun 2021 juga capai pertumbuhan laba di atas konsensus market laba bersih AKR dalam 2 tahun terakhir ini ini udah tumbuh 55 persen di period 2020 dan 2021 udah tumbuh 55 persen artinya kalaupun ada kita di dalam kandisi wabah dan juga ada pandemi tetap AKR tetap bisa deliver produk-produk semua dan juga bisa maintain profitability terakhir kita sampaikan semua permintaan konsumen untuk bahan kimia dan bahan bakar dengan infrastruktur yang kita punya di across Indonesia dan juga seperti tadi Pak Haryanto juga sampaikan dalam waktu 2020 dan 2021 dunia sudah rubah kita juga inovasi untuk lakukan banyak inovasi di information technology atau IT platform AKR ini dan sebagai perusahaan nanti saya jelaskan juga terkait dengan arus khas dan juga gimana AKR tetap punya balance sheet yang sangat kuat untuk deliver dividend untuk semua pemegang saham cuman ini adalah highlight yang tadi kita lihat di video pendapatan AKR sudah naik 45 persen di tahun 2021 banding dengan tahun 2020 dan selain cuman pendapatan dan laba bersih yang sudah naik 20 persen cash flow AKR juga sangat kuat dengan net operating cash flow di tahun ini catat rekod 2,945 triliun rupiah tahun ini yang mana kita bisa pakai ke dana ini untuk selain investasi di berapa proyek tapi juga pembayaran untuk apa hutang-hutang sudah lakukan dan AKR sekarang net gearingnya udah hampit nol 0,02 kali artinya AKR sudah net cash dan terus return on equity AKR meningkat menjadi 12 persen sebagai gambaran tahun 2021 AKR tetap bisa grow dengan apa ke meningkatan volume penjualan dua-duanya di kimia dasar dan juga di BBM dan kontribusi dari KIK JP juga di tahun 2021 dorong profitabilitas AKR nanti saya jelaskan lebih detail tetap di tahun 2021 AKR lakukan banyak kontrol atas biaya-biaya yang keluaran dan juga dengan apa hutangnya sudah turun kok interest liability AKR sudah sangat kecil dan kita lihat di tahun 2021 AKR punya labah bersih yang tadi saya bilang laporan lah yang sudah audit dan sudah sampaikan lep penjualan AKR sudah sampai 2,5 koma 7 triliun rupiah di tahun 2021 banding dengan 17,7 triliun di tahun 2020 dan kita harus lihat juga gross profit AKR juga meningkat dari 2,04 triliun di tahun 2020 menjadi 2,3 triliun di tahun 2021 dengan beberapa upaya untuk cost control operating profit AKR juga sudah naik dari 1,25 triliun menjadi 1,45 triliun kita lihat di AKR laporan keuangan net finance costnya sangat kecil jadi saya bilang kita udah hampir bayar semua hutang untuk ini kita lihat yang net finance expense nya cuma 25 miliar dengan semua aspek ini kita lihat profit untuk tahun 2021 yang attributable to equity shareholder the company 1,11 triliun naik sekitar 20% banding dengan tahun 2020 dan EBITDA juga naik dari 1,6 triliun menjadi 1,86 triliun ini adalah financial highlight untuk tahun 2021 sekarang saya mungkin jelaskan sedikit in detail terkait dengan segment-segment kalau lihat trading and distribution business itu adalah bisnis yang paling besar untuk kontribusi untuk revenue sudah naik 46% di tahun 2021 dengan petrolium naik 47% menjadi 18,9 triliun dan juga ke kimia dasar sudah naik 42% menjadi 4,75 triliun rupiah mungkin bapak-bapak ibu-ibu berpikir gimana ini luar biasa ini performance aka air growth-nya di trading and distribution business kontribusi itu dua-duanya dari satu penjualan volume naik dan juga harga komoditas dan juga kimia dan petrolium juga naik sangat tinggi di tahun 2021 kontribusi dari jp juga meningkat signifikan 535 miliar di tahun 2021 dan logistik dan lain-lain juga kontribusi sekitar 1,4 triliun sejumlah penjualan AKR di tahun 2021 menjadi 25,7 triliun banding dengan 17,7 triliun di tahun sebelumnya sekarang saya mungkin sedikit kasih penjelasan terkait dengan performance AKR AKR sebagai distributor kimia dasar kita adalah distributor yang paling besar ya untuk produk-produk kimia dasar seperti kaustic soda liquid, hydrochloric acid, sulfuric acid, soda ash dan semuanya kita lihat di tahun 2021 the quarter per quarter terus meningkat sampai di quarter 4 2021 penjualan AKR di kimia dasar aja udah double banding dengan quarter 4 tahun 2020 di quarter 4 2020 penjualannya cuma 788 miliar tapi di quarter 4 2021 meningkat menjadi 1,6 triliun rupiah nearly double of 2020 tapi overall revenue dari kimia dasar sudah naik lebih dari 45% AKR bisa dapat hasil volume dari satu dari sektor-sektor seperti smelter, chemical, rayon dan semuanya dan tetap di dalam kondisi ada banyak distrupsi yang logistik AKR tetap bisa deliver product dengan support dari prinsiple kita seperti asahi mass chemical selain kimia dasar juga AKR bisa dapat penjualan penjualan di petroleum petroleum kontribusinya lebih dari 74% kependapatan AKR itu bisa lihat di tahun 2021 quarter on quarter penjualan petroleum meningkat terus di quarter 4 AKR catat penjualan yang rekod ya 6,34 triliun banding dengan period yang sama di tahun 2020 2,7 triliun itu ada dua hal satu penjualan BBM volume meningkat di tahun 2021 dan kita bisa capai target-target yang kita udah set tapi harga minyak juga naik tadi seperti Pak Adianto bilang kalaupun ada harga minyak naik turun AKR tetap bisa pasru dan bisa meningkatkan margin kita lihat dua-dua chemical dan juga petroleum pendapatan AKR sudah naik tinggi dan ini semua itu bisa gimana dalam waktu covid ada banyak distrupsi kita tahu di tahun 2021 juga banyak negara mengalami ada isunya untuk logistik tapi AKR memiliki logistik infrastruktur logistik yang komprehensif yang mana kita ada terminal di 17 pelabuhan di Indonesia sudah punya armada kapal truck yang bisa deliver product karyawan-karyawan AKR yang sudah dalam operation kita tetap jaga untuk kesehatan dan juga bisa deliver product on time dan juga itu cuma infrastruktur aja gak cukup kita harus adaptasi ke new era lah dengan karyawan-karyawan sekarang duduk di rumah tetap bisa enter semua order bisa control so di tahun 2020 dan 2021 AKR juga berinvestasi di digitalisasi dan upgrade semua sistem-sistem yang mana semua bisa tracking sebagai perusahaan AKR sudah 17 tahun ya di distribusi BBM ke industri dan juga dari 2010 masuk ke retail tapi AKR tetap bisa deliver profitabilitas kalaupun ada harga minyaknya kejelok seperti sekarang di tahun 2020 ibu semua tahu waktu pandemi udah mulai ya harga minyak sampai di berapa jam atau apa udah jadi minus ya tapi mobsnya udah hampir 25 dollar sekarang dengan perang yang antara Rusia dan Ukraina mobsnya udah atas 100 dollar kita lihat dalam 17 tahun AKR tetap bisa grow profitabilitas dan juga deliver tanpa ada isu kenapa kita kelola resiko semua terkait dengan supply barang yang kita dapat supply dari refinery refinery dan trader di Singapura dan juga kalau harga minyak tetap kita pass through dan untuk kerunsi untuk kursnya kita juga tetap hedging dengan option atau forward dengan efektif risk management AKR tetap bisa grow profitabilitas di kandisi apapun itu juga adalah tadi udah bicara di video juga kita bisa lihat AKR punya business model yang mana kita pass through semua fluktuasi dari harga minyak ke customer dan bisa jaga margin kita so dengan business model yang kuat dan juga dengan discipline AKR bisa perform di semua condition kita lihat dalam waktu 17 tahun yang terakhir so satu lagi hal yang di tahun 2020 dan 2021 AKR lakukan adalah untuk cost control yang mana kita bisa improve efficiency terkait dengan apa inovasi IT dan semuanya dan bisa lihat semua expense nya sudah control dan actually di tahun 2021 general administration expense sudah turun 2% banding dengan 2020 juga selling expense juga naik sedikit so basically tetap dengan margin yang bisa jaga cost control dan inovasi yang lakukan AKR bisa deliver profitable growth more than 20% so basically sekarang saya masuk ke segmennya kawasan industri GP kawasan industri GP tadi bisa lihat itu adalah kawasan industri terintegrasi dan adalah proyek yang strategik yang AKR lakukan dalam waktu 3 tahun terakhir ini kita lihat penjualan sebuah lahan dan juga yang leasing tanah untuk proyek Freeport kontribusi untuk meningkatkan revenue AKR dari penjualan lahan tahun lalu sudah capai 366 triliun naik dari 171 kita juga dapat sewa lahan dari Freeport dan utilitas so AKR business model adalah mana kita bisa dapat recurring income terus so basically AKR bisa lihat itu growth nya sekarang di GP udah 65% revenue growth dan sekarang juga tanah yang sudah sudah pakai adalah 185 hektare yang sudah sewa yang 83 hektare sudah jual artinya lebih dari 270 hektare ya sudah hampir sudah jual di proyek GP sebagai proyek itu proyek GP itu sudah integrasi dengan pelabuhan di kawasan industri dan juga perumahan dan ke utilitas dan proyek-proyek yang kita mungkin cari customer adalah di segmen-segmen heavy industry atau mungkin yang industri yang pakai banyak pelabuhan apa utilitas dan semuanya yang bisa dorong recurring income AKR sebagai perusahaan GP juga udah dapat fasilitas special economic zone atau KAIKA di tahun 2021 ini adalah landmark development untuk proyek GP yang mana GP bisa jadi satu kawasan industri yang bisa tarik investor luar negeri dalam negeri dengan apa ada banyak fasilitas termasuk ease of doing business incentive pajak nonfiscal dan juga di tahun 2021 awal 2022 kantor administrator KAIKA sudah buka di GP yang mana semua investor langsung bisa dapat semua izin-izin di satu window so ini semua bisa dorong apa namanya satu yang biaya-biaya logistik bisa kurangin dan GP bisa menjadi satu kawasan industri yang saing dengan semua kawasan industri di Asia dan juga tadi kita bicara mengenai proyek tembaga smelter yang Bapak Ibu semua tahu tahun 2021 Bapak Presiden sudah lakukan groundbreaking ceremony untuk proyek pre-port smelter itu adalah copper smelter saya dengar yang single line yang paling besar di dunia untuk copper smelting dan AKS sudah serahkan GP sudah serahkan 103 hektare untuk proyek untuk smelter dengan kontraknya 80 tahun dan juga di tahun 2021 83 hektare sudah sudah deliver untuk lay down area 85 hektare dengan itu 185 hektare oleh di kita udah dapat income dari leasing dan juga GP sudah tanda tangan kontrak dengan freeport untuk pelabuhan 40 tahun eksklusif jati untuk freeport ini juga untuk 40 tahun dan ini semua selain kita dapat income dari tanah kita juga dapat income dari utilitas dan lain-lain gitu barusan dalam 10 hari yang terakhir kita juga udah tanda tangan ke PP atau perjanjian pembelian tenaga listrik antara PLN dengan proyek GP yang mana PLN nanti sediakan supply listrik 150 kw ke GP untuk supply ke freeport proyek ini juga tanda tangan sudah lakukan tanggal 14 Maret ini juga dapat income untuk proyeknya GP so basically proyek GP selain freeport juga ada 16 perusahaan lain yang sudah tanda tangan dan sudah only construct pabrik-pabrik di GP so kalau bicara terkait dengan balance sheet AKR tadi kita lihat AKR punya balance sheet yang sangat kuat aset AKR sekarang pada 2021 udah jadi 23,5 triliun tapi net gearing atau hutang AKR ke bank dan lain net of cash udah menjadi sekitar nol kita udah pakai cash flow AKR untuk bayar semua hutang-hutang dan juga cash yang kita punya sekarang 2,6 triliun ikuti AKR udah 11,3 triliun dengan ini kita lihat balance sheet AKR sangat kuat dan juga kita mungkin dalam waktu sekarang masuk ke period yang mungkin bunga dia naik AKR punya balance sheet yang sangat kuat dan kita bisa financing semua proyek-proyek tanpa ada right issue atau banyak pinjaman kalau AKR juga satu lagi yang saya mau highlight adalah dengan harga minyak sekarang udah hampir lebih dari 100 dolar semua perusahaan-perusahaan mungkin pasti ada isu terkait dengan working capital tapi AKR punya business model yang dari awal kita sudah pikir dan juga dapat support dari banker dan juga dari supplier kita yang mana piutang dan inventari AKR itu langsung dari funding dari supplier kredit bisa lihat di per 31 Desember AKR punya piutangnya 46 hari Inventari ini 16 hari atau jumlahnya 65 hari itu langsung sudah funding dari supplier kredit so kalaupun harga minyak naik turun AKR punya business model yang mana kita biaya tanpa ada banyak hutang dan juga balance sheet AKR ada total lahan di cost basis sekitar 4,7 triliun ini yang lahan yang sudah beli dan sudah develop juga pasti waktu kita jual tanah ini dapat income yang bisa biayain semua proyek-proyek dan bisa bikin cash flow ini AKR sangat kuat kalau lihat yang cash flow AKR tahun per tahun EBITDA AKR naik ya dari 1,4 triliun di tahun 2019 2021 EBITDA AKR sudah jadi 1,86 triliun naik sekitar 15% banding dengan 2020 harus kita lihat performance perusahaan selain profit itu harus juga ada cash untuk ini barusan Pevindo juga sudah naikin atau revisi outlooknya AKR menjadi positif dan rating AKR ID AA minus di report yang sudah keluar dari Pevindo dia sudah sampaikan prospek AKR sangat positif dan juga dengan ekonomi juga growth dan juga ada sektor-sektor seperti tambangan dan industri tetap meningkat ya volume penjualan BBM dan kimia dasar bisa naik juga so itu juga adalah satu press list yang sudah keluar tanggal 11 Maret yang mana Pevindo sudah revised outlook menjadi positif so ini adalah cash flow tadi saya bilang ini cash flow AKR sudah 2,6 triliun masih kira cash balance-nya per Desember dan sekarang AKR sudah masuk di era yang kita gak biayain banyak dalam waktu 3-4 tahun yang terakhir AKR sudah invest banyak ya untuk proyek GP juga untuk tambah berapa infrastruktur logistik so basically kalau di tahun 2022 juga mungkin capex AKR gak sampai 300-400 miliar dan sebagai perusahaan AKR selalu bayar dividend dengan dividend payout ratio yang tinggi mungkin kita bilang di IDX ya berapa perusahaan kita lihat AKR mungkin masuk di top perusahaan yang bayar dividend dengan dividend payout ratio yang sangat bagus dan dividend yang bagi AKR selalu di lima tahun yang terakhir di atas 50% mudah-mudahan dengan performance AKR dan cash flownya kuat Board of Directors AKR nanti pasti sarankan ke groups untuk tambah dividend di tahun 2021 AKR selalu bayar dividend dua kali ya setiap tahun interim dividend dan final dividend mudah-mudahan tahun 2021 juga kita expect dividend bisa naik seperti yang apa apa laba bersih sudah naik juga so basically ini adalah presentation saya terkait dengan bisnis kalau bicara mana prospek tadi sebarian tuh di video juga udah sampaikan masih prospek untuk AKR demand untuk BBM chemical tetap naik dengan volume dengan apa customer customer kita seperti mining plantation dan semuanya lihat itu production production sekarang naik dan harga-harga yang untuk komoditas naik pasti butuhan BBM dan chemical juga pasti di tahun 2022 juga bisa seperti tahun 2021 atau lebih dan sekarang dengan KIK dan marketing di JPE juga pasaran utana intensif ke investor domestik dan asing dan juga yang negosiasi dengan beberapa perusahaan juga sudah hampir dapat banyak hasil yang positif mudah-mudahan tahun ini yang kita bisa capai target penjualan lahan dan juga recurring income dari proyek-proyek seperti smelter dan ini ya kita lihat proyek JPE bisa dorong profit aktivitas AKR kita punya lahan yang besar dan itu bisa kalau realize ya monetisasi itu bisa dorong kontribusi JPE tahun 2021 kontribusi sekitar 18-19 persen perkiraan kita di tahun 2022-2033 bisa menjadi lebih dari 30% dari gross profit AKR so basically proyek AKR di JPE atau mungkin trading and distribution tetap lihat outlooknya pasti kuat dan juga tadi udah udah explain di video AKR masuk untuk ke energi terbaruan dan juga ramah lingkungan proyek yang dengan BP tahun ini juga kita mau tambah pompa bensin BP di Jakarta Surabaya mungkin akhir tahun ini udah 45-50 pompa bensin dan sekarang tadi udah lihat di video juga already udah pasang renewable dia untuk solar panel dan lain-lain dan AKR juga sekarang udah ada joint venture untuk gas kedepan kita juga mau cari apa proyek-proyek di JPE untuk peluang energy Oke dengan ini saya mungkin presentation saya sudah tutup mungkin yang ini adalah summary terkait dengan performance AKR mungkin kembali ke Bapak Farah Oke terima kasih Pak Suresh ya atas pengaparan juga tadi terima kasih juga pada Pak Haryanto sudah memberikan kata sambutan dan juga brief overview bagaimana kinerja AKR selama 2021 ya jadi memang hasilnya sangat impresif ya untuk AKR ini bisa mencapai 1,1 triliun net profit ya di full year dan tentunya sangat menarik bagi investor terutama yang mengincer dividend juga ya di turunan harapan ya semoga dividend payout ratio-nya akan meningkat juga ya Pak ya di tahun-tahun ini nah mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A kepada para hadirin saya mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan aja sih Pak kira-kira di 2022 ini kira-kira kalau dari Pak Suresh sendiri ya terutama untuk bisnis petroleum distribution dan juga dari chemical trading itu outlooknya seperti apa Pak maksudnya yang akan mendorong pertumbuhannya itu apakah dari peningkatan dari volume itu apa kira-kira Pak Katalisnya mungkin saya jawabkan ya Suresh ya jadi kita akan melihat tahun 2022 ini kita masih memiliki potensial untuk bertumbuh baik volume nya BBM maupun chemical karena dari segi chemical lebih banyak lagi smelter-smelter yang akan berproduksi ini menunjukkan kesuksesan daripada pemerintah kita dalam hilirisasi mineral dan hilirisasi ini membutuhkan banyak chemical yang mana chemical chemical tersebut sudah kami mendistribusikan yang kedua untuk BBM juga tetap akan bertumbuh karena melihat bahwa tambang-tambang mineral ya apakah emas apakah itu nikel apakah itu koper apakah itu boksit semuanya ini meningkat itu yang membuat demand daripada BBM tetap meningkat itu sebabnya kami percaya bahwa tahun ini kami masih dapat bertumbuh double digit lagi in term of profit karena terdorong oleh volume yang meningkat tersebut oke terima kasih Pak Haryanto mungkin dari pasures ada yang ingin ditambahkan ya Pak cukup Pak itu penjelasan dari Pak Haryanto cukup oke siap siap nah mungkin pertanyaan berikutnya mungkin dari saya ya kira-kira kan dengan meningkatnya signifikan ya dari kinerjanya AKR 2021 terutama setelah bisa melewati kondisi pandemi juga gitu nah kan banyak orang yang bilang 2022 itu adalah recovery year gitu nah bagaimana nih AKR kira-kira outlooknya di 2022 ini growthnya akan seperti apa nih Pak dan mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya mungkin bisa sekalian ya terkait GP nah GP ini kira-kira di tahun ini target penjualan atau mungkin target sewa lahannya itu seperti apa Pak kalau boleh dipaparkan terima kasih kami percaya tahun ini kami mengharapkan ya kan boleh kan ya perusahaan berharap kami berharap kami bisa bertumbuh labanya lebih tinggi daripada tahun lalu kedua juga ini karena didukung tadi yang mengenai volume dari bahan-bahan kimia maupun BBM yang kami distribusikan juga didukung oleh pertumbuhan daripada penjualan lahan di GP karena kami sudah ada satu customer yang kami sudah tahu pasti akan masuk ke GP itu cukup besar ya sekitar hampir 38 hektare kami juga harapkan ada satu lagi customer yang lebih kecil tapi yang juga bisa ini jadi kami cukup yakin bahwa target 40 hektare untuk penjualan lahan tahun ini bisa tercapai jadi ini juga akan mendorong untuk pertumbuhan laba AKR yang diharapkan bisa lebih baik terima kasih oke baik terima kasih Pak Haryanto dari Pasores mungkin ada yang ingin ditambahkan ya seperti tadi udah lihat di sky screen juga kita punya lahan yang besar Pak di GP land bank yang memiliki itu hampir 1000 hektare Pak dari 1800 hektare yang kita udah masa planning untuk kawasan industri kita sudah acquire 1300 hektare dan yang kita sudah develop dan ada land banknya itu ada side nya saya tunjukin ya udah hampir ya Pak bisa lihat Pak ya ini Pak jumlah lahan yang kita sudah siap untuk jualan ke customer-customer udah hampir 340 hektare kita udah siap dengan semua infrastruktur utilitas semua dan kalau itu bisa di monetize ya itu perkiraan kita walunya bisa hampir 1,6 sampai 1,8 miliar dollar dan juga dengan berapa tenant yang udah dapat pasti udah dapat banyak recurring income ya seperti tadi saya bilang kita udah tanda tangan kontra kontra PLN dengan JP untuk supply listrik untuk project free port smelter nanti pasti yang customer-customer yang kita cari juga butuh banyak listrik, air, pelabuhan dan semuanya untuk ini selain dari cuma penjualan lahan JP juga bisa kontribusi dari recurring income dari sewa dan utilitas yang bisa dorong kontribusi ke laba bersih AKR Pak setahun ini kita mungkin lebih positif ya untuk capai target-target seperti tadi Pak Haryanto sudah sampaikan terima kasih oke baik terima kasih Pak Haryanto dan Pak Sures atas jawabannya mungkin kita langsung saja ya ke sesi Q&A ya disini sudah ada beberapa pertanyaan cukup banyak nih yang masuk mungkin saya mulai dari langsung di Q&A box saya mungkin mulai dari chat dulu ini ada dari Bob Jasper Pertanyaannya pengen tahu kenapa gross profit marginnya itu relatif turun ya 2021 dibandingkan dengan 2020 ini ada faktor yang mungkin bisa dijelaskan dari Pak Sures atau Pak Haryanto silahkan ya Pak kita itu sebagai distributor Pak tadi kita sudah dijelaskan AKR gak ambil posisi di harga Pak ya mungkin kita tahu di tahun 2021 harga minyak, harga kimyak, semua sudah naik terjam dan kita lihat revenue juga udah grow 45% tapi kenapa gross margin cuma naik 15-16% itu ya pertanyaannya maksudnya AKR selalu pass through semua harga minyak atau harga komoditas ke customer dan sebagai distributor dapat margin mungkin per liter atau rupiah persen itu so basically itu ada langsung ada hubungan dengan volume penjualan AKR so sebagai distributor kita gak ambil resiko dari harga so kontribusi dari petroleum dan chemical margin itu itu lebih stabil dan juga adalah persentase atau rupiah per liter so tidak ada langsung ada hubungan kenapa revenue nya grow 45% tapi kenapa cuman gross marginnya grow 15% so basically sebagai distributor kita harus lihat gross margin lainnya atau mungkin operating income lainnya dan juga berapa efficiency yang kita lakukan AKR tetap bisa grow 20% di profit oke baik terima kasih Pak Sures itu harga presentasi gross margin bisa naik turun Pak maksudnya itu harganya itu kan tapi kalau lihat absolute amount itu kita lihat absolute amount aja itu sudah meningkat lebih dari 15% tahun ini Pak tahun 2021 oke siap-siap baik terima kasih Pak Sures atas jawabannya nah mungkin kita langsung saja ya ke kolom Q&A ya disini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pertama ini ada pertanyaan dari Andika ingin menanya seiring dengan kenaikannya segmen petroleum dan chemical 2021 kira-kira selama kemarin itu kenaikan volume dan ASP dari masing-masing segmen itu berapa ya Pak? dan mungkin pertanyaan keduanya ini ekspektasi peningkatan dari volume distribusi BBM dan juga kimia ya di 2022 ini seperti apa? mungkin bisa dijawab oleh Pak Sures atau Pak Haryanto silahkan di tahun lalu untuk segmen chemical growthnya 22% in volume term untuk BBM sekitar 7% tahun ini kita juga expect double digit growth di chemical dan high single digit growth di BBM oke jadi double digit growth ya dari chemical dan single digit growth untuk BBM nah mungkin dan juga nih ada pertanyaan lanjutan nih dari Andika berapa nih estimasi kira-kira kenaikan CAPEX di tahun ini dan kira-kira akan dialokasikan untuk apa saja ya Pak? kalau tahun ini jadi di presentation ada slide yang saya bilang kita sudah already invest ya di berapa infrastruktur termasuk GP di dalam 5 tahun yang terakhir kalau di tahun 2022-23 mungkin CAPEXnya turun menjadi sekitar 300-400 miliar aja Pak mungkin ini mungkin kita pakai untuk infrastruktur dan juga tambah berapa capital untuk SPBU dan lain-lain so CAPEX yang di tahun 2022 mungkin sekitar 300 atau maksimum 400 miliar Pak oke baik terima kasih kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari ibu Fitri ya ini ibu Fitri nanya dengan adanya fluktuasi harga komoditas apakah ini akan berdampak signifikan ya Pak terhadap akra terutama mungkin dari chemical dan juga petroleumnya ya gitu mungkin bisa dijawab oleh Pak Sures ya Pak tadi di presentation saya share lagi ya kita lihat yang harga komoditas seperti batubara mineral dan semua sekarang sudah naik ya dan juga customer-customer kita sudah kita lihat ya prospeknya sangat bagus kalau itu sekarang kita lihat yang harga batubara dan chemical sudah semua sekarang udah mulai naik kan so itu pasti itu demannya untuk BBM dan juga chemical naik Pak itu tadi saya lihat sebagai distributor yang paling penting adalah berapa dalam volume yang penjualan untuk chemical seperti tadi pada bilang di tahun 2021 penjualan chemical sudah naik 24% di volume dan tahun 2022 juga kita lihat double digit growth di chemical penjualan chemical naik dari mana satu dari smelter Pak seperti kita tahu pemerintah sekarang dorong untuk proses itu downstreaming berbagai industri mineral seperti yang nikel, copper dan juga alumina, boksit itu kan semua itu butuh banyak chemical so pasti itu demand chemical bisa grow di tahun 2022 dan kedepan juga dari pemerintah punya polisi yang kedua juga demannya chemical grow di berapa segment seperti consumer dan semuanya yang sekarang kalau Indonesia growthnya di tahun 2022 bisa 50 sampai 5,5 persen GDP pasti permintaan chemical juga di tahun ini naik kalau bicara mengenai BBM itu BBM banyaknya pakai di mana dibanyaknya di apa produksi batu bara atau mineral atau mungkin mining ya dengan harga mining-mining dan juga demandnya dan volume tahun ini lihatannya banyak customer kita sudah prediksi volume tahun ini naik ya pasti itu penjualan BBM juga naik di tahun 2022 dan juga dengan industri seperti yang kapalan gudangan dan logistik juga naik pasti permintaan dari BBM juga di tahun 2022 ekspektasi kita bisa naik Pak oke pasti itu impactnya positif untuk kakai tadi saya mau kalau bicara terkait dengan harga naik turun tidak ada masalah tetap kita bisa grow profitabilitas kalaupun harganya naik atau turun tetap bisa growth ya di profitabilitas mungkin Pak Harian itu mau tambah Pak jadi sangat penting mungkin please show yang AKH profit grew despite volatility in oil prices jadi dari situ kita bisa lihat bahwa harga minyak tapi tahun 2020 profit kita tetap naik kenapa karena volume kita bertumbuh nah di 2021 harga minyak mulai naik karena ekonomi dunia mulai terbuka sehingga demand daripada BBM juga meningkat itu menyebabkan harga minyak naik tapi kembali lagi profit kita tetap bisa bertumbuh 20 persen di tahun 2021 nah ini menunjukkan bahwa bisnis model AKR yang pakai formula jadi beli pakai formula jual pakai formula ini meminimalisasikan resiko daripada volatility itu sebabnya selama 17 tahun AKR berbisnis BBM volatilitas minyak pernah 160 dolar pernah 20 dolar dan sudah berkali-kali volatilitas seperti ini tapi profit kita tetap bertumbuh selama 17 tahun kita berbisnis di BBM ini menunjukkan bahwa bisnis model kita ini imun terhadap volatility harga minyak maupun harga kimia karena kita tadi menggunakan formula model itu dan kita sangat disiplin dalam menerapkan formula model ini sehingga volume bagi kita lebih penting daripada volatilitas daripada harga komoditas terima kasih oke baik terima kasih Pak Haryanto dan juga Pak Sures atas jawabannya mungkin ini ada pertanyaan lanjutan ya dari Pak Benjamin pertanyaannya apa kira-kira strategi ini akra untuk meningkatkan margin tahun 2022 ini mungkin Pak Haryanto bisa langsung saya rasa penting sekali kalau kita bisa meningkatkan volume maka dan kedua kita bisa efisiensikan operasi kita ya seperti tadi bisa dilihat bahwa sales and general admin kita sangat efisien bahkan 2021 lebih rendah dibandingkan 2020 maka ini akan membuat profit kita dapat terus bertumbuh jadi efisiensi is also very important ya selain volume gross untuk pertumbuhan profit dan yang kedua adalah dari kontribusi GP karena selama lima tahun terakhir GP sudah berinvestasi sekitar 7 triliun dan meskipun kita investasi 7 triliun kita bisa lihat debt to equity kita masih tetap rendah dan menurun sehingga kita percaya dalam lima tahun ke depan bisa memonetisasi investasi kita seperti yang yang tadi bisa ditunjukkan kita sudah jual dan menyewakan 300 hektar kita masih ada lagi seribu hektar yang kita bisa monetisasi dalam waktu lima tahun ke depan itu sebabnya kita yakin dalam lima tahun ke depan ke depan ini kita masih bisa bertumbuh dapati terima kasih Oke terima kasih Pak Haryanto mungkin Pak Sures ada yang ingin ditambahkan ya Pak cukup Pak udah clear Pak baik selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Surya menurut Pak Haryanto dan juga Pak Sures Bagaimana Bapak melihat harga beberapa jenis BBM di SPBU Pertamina yang lebih rendah daripada SPBU lain termasuk mungkin milik SPBU dan juga BP ya nah kira-kira strategi akra untuk menghadapi persaingan seperti itu gimana Pak? saya rasa memang harga bisa tetapi kan kita masing-masing memiliki segmen pasar tersendiri ya kedua juga kita percaya bahwa BP ini dengan menjual BBM aktif teknologi ini ini memiliki keuntungan bagi konsumen dalam arti yang pertama karena engine bisa lebih bersih mungkin juga performance engine-nya lebih baik sehingga meskipun harga lebih mahal kita masih tetap memiliki pangsa pasar yang tersendiri itu sebabnya BP pun masih confident dengan pasar Indonesia dan terus menambah gerai pompa bensin-pompa bensin tahun ini maupun tahun-tahun yang akan terdapat oke baik terima kasih Pak Arianto kemudian ini ada pertanyaan lagi ya kita masih punya waktu ya untuk beberapa pertanyaan lagi ini ada pertanyaan dari Bapak Tony kira-kira target penjualan dan laba bersih oh mungkin itu sudah jawab ya mungkin pertanyaannya lebih ke berapa sih Pak kira-kira kontribusi untuk sektor distribusi kimia BBM dan juga GP Pak jadi kan kita mungkin sudah bahas mengenai pertumbuhan ada yang mid to single digit ada yang single mid digit ada juga yang double digit nah mungkin kira-kira kontribusinya nih Pak dari total penjualan dan laba bersih 2022 ini untuk distribusi kimia BBM dan juga GP ini seperti apa nih Pak kira-kira kalau dengan asumsi ya kita bisa jual sekitar 40 hektare tanah di tahun 2022 dua-dua dan Pak Arianto juga udah kasih apa input itu udah ada berapa tenant kita yang udah negosiasi dan kita mungkin lebih positif untuk dapat capai target misalnya 40 hektare perkiraan saya dengan apa income dari Freeport dari leasing dan semuanya kontribusi dari GP bisa menjadi sekitar 28-30% dari gross profit aka di tahun 2022 Pak 28-30% naik dari 18% di tahun 2021 dan juga di kontribusi dari BBM dan chemical itu bisa menjadi sekitar 65-68% bukan artinya itu turut actually itu growthnya ada tapi yang kontribusi dari GP bisa menjadi lebih besar kalau bisa dapat targetnya 40 hektare di tahun 2023-2024 waktu ada banyak pabrik-pabrik di GP pasti dari selain dari penjualan lahan dan kita juga dapat income dari utilitas dari listrik dan lain-lain untuk ini saya tunjukin dalam waktu 3-4 tahun kontribusi dari GP bisa menjadi 30-35% dari laba kotor dan juga operating profit AKR Pak jadi kita ada beberapa proyek itu satu yang trading and distribution tetap itu ada growthnya dengan industrializasi dan juga dengan permintaan dari raw material dan BBM tetap naik ya kita bisa grow double digit di trading and distribution dan juga ada engine dari GP yang juga sekarang kita udah mulai monetisasi Pak oke baik terima kasih Pak Sures Pak Haryanto mungkin ada yang ingin ditambahkan ya sudah cukup jelas penjelasan dari Sures terima kasih baik mungkin kita selanjutnya ada pertanyaan ini kita masih bisa untuk 2 pertanyaan lagi ya ini ada pertanyaan kemudian dari Bapak Gifar sebenarnya 2 pertanyaan pertama sudah dijawab ya tadi mungkin saya akan menanyakan 2 pertanyaan selanjutnya pertanyaan pertama nih Pak kira-kira kesiapan GP untuk mendukung kebutuhan free port terutama di bidang energi gitu ini kesiapannya seperti apa nih Pak dan apakah ada investasi nih untuk sarana mendukung kebutuhan tersebut nah pertanyaan kedua ini kira-kira strateginya ACRA untuk mengembangkan bisnis petroleum retail ya seperti yang SPBU BP ya yang sudah kita lihat juga itu di tengah-tengah harga minyak non-subsidi yang tinggi ini kira-kira pengembangan bisnis itu dan sumber pendanaan ini seperti apa nih Pak gambarannya mungkin bisa dijelaskan kalau mengenai energi di GP ya kita kan sudah tanda tangan dengan PLN sehingga nanti PLN yang akan suplai ke kami di GP dan GP akan suplai ke Smartest Free Port jadi akan ada investasi tetapi tidak besar sehingga kita tidak perlu untuk right issue ataupun ini semua bisa dibiayai dengan cash flow kita sendiri yang kedua seperti yang saya bilang memang harga minyak terus naik sehingga BBM yang non-subsidi harganya juga naik saya percaya meskipun Pertamina pun akan ada kenaikan harga karena mereka juga mengikuti harga pasar di internasional jadi kita percaya meskipun Pertamina lebih murah tapi masing-masing kami memiliki pangsa pasar tersendiri sendiri-sendiri sehingga kami masih tetap optimis tetap tumbuh di bisnis pompa bensin itu sebabnya Bibi masih confident dengan market Indonesia dan Bibi masih percaya terus investasi untuk bisa ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan daripada bisnis otomotif di Indonesia yang selain itu Pak cuman saya mau tambah aja kalau lihat yang produk sekarang Pertamina punya juga bayar round 98-95 ini sekarang udah disesuaikan dengan pasar internasional mungkin yang di Pertalaid atau Pertamax yang harganya masih setaktif levelnya tahun 2020 ya tapi kalau lihat yang 95-98 sekarang harga udah sesuai yang kedua adalah kita untuk biayain proyek dengan Bibi dengan kontribusi masing-masing dari shareholder kita juga udah mulai tawarkan dealer offer Pak seperti yang franchisee atau warlah Pak orang yang punya tanah mau kerjasama dengan perusahaan joint venture kami kita mau dukung dan juga kerjasama yang mana dealer bisa contribute tanah atau mau investasi barang dengan joint venture kita kita sudah ada berapa dealer dan tahun ini kita mau juga tambah berapa SPBU dengan dealer dan dealer yang itu juga bisa dikurangin biaya investasi kita Oke baik terima kasih Pak Haryanto dan juga Pak Sures ya atas jawabannya Nah selanjutnya mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya untuk sesi kali ini ini ada pertanyaan dari Ahmad Sadewa ya mungkin oh sorry ya ini ada pertanyaan dari Ahmad Sadewa kira-kira untuk penyaluran BBM ya tahun ini gitu target untuk volumenya ada spesifik nggak Pak kayak berapa juta kiloliter gitu atau mungkin SP nya meningkat berapa dan kira-kira growth nya berapa di tahun lalu dan juga mungkin ini masih nyambung ya ke pertanyaan BBM tadi gitu Nah di tahun ini kan tadi Pak Haryanto dan juga Pak Sures kan sudah menyebutkan kalau akan mendorong terutama SPBU retail ya kerjasama antara AK dan juga BP gitu Nah kira-kira dari kerjasama ini akan berkontribusi berapa besar ya Pak terhadap mungkin kinerjanya AKR seperti itu Sekarang kalau lihat Pak ya penjualan BBM di AKR itu lebih dari 93% dari penjualan BBM itu ke industri Pak yang retail kita selain BP juga ada pompa bensin AKR yang lebih dari 130 pompa bensin AKR punya brand ya dan itu juga jualan produknya subsidi solar so jumlah ya dari jumlah penjualan BBM AKR itu 92-93% adalah industri dan 7-8% ke retail juga dengan berapa pompa bensin yang udah mau tambah pasti ada peningkatan dari volume penjualan so pasti itu masih ya dominasi penjualan AKR adalah ke industri dan tadi udah jelaskan Pak Haryanto dan juga di presentation tahun ini kita lihat demand outlooknya untuk BBM tetap growth lah dengan volume yang permintaan dari customer kita di bab batubara mineral tetap naik gitu kalau bicara mengenai average selling price atau harga itu ikutin pasar lah harganya apapun kita pasruh so tidak ada apa masalah kalau harganya bisnisnya 80 dollar atau 120 dollar akan tetap pasruh sebagai distributor tetap kita biayain semua efisiensi dan juga marginnya tetap kita bikin lah so I think we are still very optimist that this year also performance raka di volume dan juga profitabilitas tetap bisa menyaik mungkin Pak Haryanto ditambah ya cukup terima kasih oke baik ya terima kasih ya Pak Haryanto dan juga Pak Sures atas sesi jawabannya dan mungkin dengan pertanyaan terakhir tadi ini sudah selesai ya untuk sesi Q&A kita pada sore hari ini tapi sebelum kita tutup mungkin ada sedikit sepatah dua kata closing remarks dari Pak Haryanto atau mungkin Pak Sures silahkan terima kasih Pak Faras jadi kami melihat bahwa potensi bisnis AKR ini masih sangat luas dari bisnis BBM karena seperti kita tahu bahwa BBM merupakan komoditi strategis yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi sehingga kita percaya ke depan diman daripada BBM akan terus meningkat di Indonesia sehingga kita juga optimis kita akan bertumbuh kimia ini yang apa di masa lalu kimia itu selalu bertumbuh sesuai dengan GDP growth tetap dalam dua tahun terakhir ini diman daripada chemical di Indonesia ini meningkat pesat ini karena kesuksesan pemerintah dalam hilirisasi jadi kita percaya mungkin dalam 3-5 tahun ke depan double digit growth in volume daripada chemical ini masih sangat mungkin dengan bertambahnya makin banyak smelter yang mulai beroperasi dan yang ketiga dengan GP yang telah mendapatkan status KEK maupun dengan energi yang mumpuni yang bisa kita supply apakah dari PLN apakah dari power pembangkit tenaga gas kami sendiri ataukah dengan renewable energy ini akan sangat menarik karena akan banyak customer-customer yang menginginkan mempunyai energi ramah lingkungan kemudian hari karena masing-masing induk perusahaannya memiliki net zero target dan juga dengan adanya gas, listrik, air, pelabuhan ini akan memberikan kontribusi recurring income yang cukup signifikan di kemudian hari ditambah lagi dengan penjualan lahan ini sebabnya ketiga-tiga sektor yang dilakukan oleh AKR ini memiliki prospek yang baik ke depannya sehingga dapat menopang untuk target double digit growth dalam tahun-tahun yang akan datang jadi saya rasa kita cukup optimis dengan ekonomi Indonesia kita juga percaya kita bisa terus bertumbuh bersama Indonesia terima kasih oke baik, terima kasih Pak Haryanto dan juga terima kasih juga sebahasa besarnya ya kepada Pak Sures dan tentunya kepada tim AKR Poporindo ya yang telah bersedia melakukan earnings call bersama dengan sama sekuritas Indonesia pada sore hari ini sekali lagi saya mengucapkan congratulations ya atas pencapaian 2021-nya sangat impresif ya dan semoga ini juga bisa berlanjut gitu di tahun depan juga tahun-tahun berikutnya nah mungkin bagi Sobat Samuel semua dengan berakhirnya sepata dua kata dari Pak Haryanto tadi ya sudah selesai kita pada sore hari ini tapi jangan lupa bagi Sobat Samuel yang ingin tertarik membeli saham AKR Corporate dengan kode akra itu bisa langsung saja untuk registrasi di Star Samurai Trading Active Realtime aplikasi itu adalah aplikasi juga bisa dilakukan online nah Star ini tersedia di IOS dan juga di Android dan juga tersedia di desktop dan apabila teman-teman ARA seperti itu mungkin itu saja dari saya Farah Suara kepada tim AKR Poporindo, Pak Haryanto, Pak Sures, Pak Salaman, Pak Deni dan juga Bu Fiana atas kesedihan waktunya dan juga terima kasih kepada Sobat Samuel semua yang sudah hadir rekan-rekan analis juga dan juga rekan-rekan media Sama Sekuritas Indonesia jangan lupa untuk follow YouTube kita di Sama Sekuritas Indonesia dan juga di Instagram kita di Sama Sekuritas Indonesia dan juga jangan lupa untuk selalu mengikuti acara-acara kita baik di Clubhouse maupun di Telegram maupun di platform lainnya itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf selamat sore semoga kita semua dalam ke dalam sehat sampai jumpa di acara-acara berikutnya terima kasih semuanya terima kasih semuanya salam sehat semuanya terima kasih Bu Fiana, Bu Uni, terima kasih banyak ya terima kasih ya team sehat semuanya Terima kasih.